Makanya pesan saya sama santri-santri kerap ya, sebetulnya masalah kita ini tercerabut dari ilmu Coba dari awal Anda katakan, yang tidak kunut itu Abu Hanifah Yang kunut itu Mam Shafi'i Maka melihat orang tidak kunut itu keren, karena Al-Hanafi, pengikut matlab Hanafi Yang kunut juga keren, karena pengikut matlab Shafi'i Tapi kita tidak di zaman akhir kunut dan tidak kunut ini jadi politik identitas Sehingga yang tidak kunut itu Muhammadiyah, misalnya yang kunut itu NU Mana ada Basim Asari sebagai mujadid atau mujtahid yang mengharuskan kunut Atau Muhammad Dahlan yang melarang apa? Kunut, orang dua beliau sama-sama pernah ngaji Sekhotib Minangkabu, pernah ngaji Imam Mahfud ketika di Mekah Jadi cobalah ilmu itu diperkuat, sehingga kita mengatakan kunut adalah sunat menurut Imam Shafi'i Tidak sunat menurut matlab Abu Hanifah Sehingga enak, enak sekali karena kita berdasar ilmu Sehingga termasuk perdebatan kita dalam perilaku Misalnya adat orang NU, kalau habis salam itu menghadap ke Qiblat Karena arah terbaik itu Qiblat Tapi sebagian orang Muhammadiyah atau mungkin semuanya menghadap ke makmum Itu memang tek hadisnya itu, kita-kita yang meneliti hadis itu Semua searah itu berdebat Nabi memuji Qiblat itu arah terbaik Oke Tapi di bab itu Nabi itu akbala alina, menghadap ke kita Lalu pertanyaannya, kenapa menghadap ke kita? Ada mengatakan karena Nabi memang punya tradisi, kadang menghentikan Ya tentu dulu istilahnya tidak kultum, tidak ada istilah itu Tujuh menit itu tidak ada Tapi ada ulama yang analisis begini, termasuk Kitab Fatul Bari Nabi itu tokoh sentral, baru lagi Nabi itu tokoh sentral Ini kata Kitab Fatul Bari, bukan kata saya Nah orang-orang yang imam muqaumi Orang-orang yang jadi imam di daerah masing-masing Tetap kalau sholat itu ikut Nabi Ikut Nabi, setelah salam langsung pulang Jadi sebetulnya salam langsung pulang itu ada sejarahnya Karena dia mau jadi imam di daerahnya Nah Tidak kebayang kalau Nabi itu madhub keblat Kalau Nabi madhub keblat Orang yang masbuk, yang barusan datang Pasti langsung usoli misalnya Fardul Isya'i Misalnya Terus makmum Nabi Padahal Nabi sholatnya sudah selesai Jadi intinya gini kata Fatul Bari Imam setelah salam itu harus bikin gerakan Atau omongan, atau apa saja Yang menunjukkan kalau sholatnya selesai Di antara gerakan itu adalah Beliau harus menghadap kehadirin Atau menghadap ke utara Atau apa saja yang penting menunjukkan Kalau sholat ini sudah selesai Itu feke Jadi feke itu cara menganalisis itu memang unik Karena kalau Nabi tetap seperti itu Posisi pancet seperti itu Maka orang yang baru datang mengira Nabi masih Nah pertanyaannya Kalau mereka sudah takbir Malah sholatnya tidak sah Kenapa tidak sah Menggantungkan sholat Atau mengikatkan sholatnya Dengan orang yang sudah tidak sholat Jadi menjadikan orang yang tidak sholat Sebagai imamnya Kan tidak boleh Maka Nabi harus memaklumatkan Dengan gerakan itu Bahwa beliau sudah tidak sholat Karena orang datang dari berbagai daya Jadi menganalisis feke Fiqhul hadis namanya Itu ulama itu Mau tidak mau debat Karena pertanyaannya itu kenapa Ya memang Memang mau apa Karena yang namanya sosial itu Yahtamilu mukhtamilatin Ada sekian kemungkinan Khilaf Kadang-kadang orang angen-angen Khilaf itu tidak mungkin tidak Ya sama seperti Endor dan Muhammad Dia selalu khilaf Awal Ramadan Itu memang tidak bisa Bisa tidak khilaf Misalnya begini Bisa beri contoh Karena kadang yang khilaf Juga tidak pernah belajar Lucu kan Bisa beri contoh 2001 Itu abad keberapa Tahun 2001 Abad 21 Abad 20 Abad 21 Jadi meskipun terpaut Satu tahun Padahal abad itu Seratus Nah pikirannya Orang-orang Muhammad Muhammadiyah seperti itu Hilal Kalau sudah melewati Garis ufuk Meskipun setengah derajat Atau satu derajat Itu sudah ikut Bulan berikutnya Sehingga ya sudah Meskipun sekian derajat Sudah dianggap Ramadan Nah pikirannya Orang Endor Tidak Harus Ruqyah bin Fi'li Itu sebetulnya Lagi-lagi Sebenarnya Tidak masalah Endor dan Muhammadiyah Itu di kitab-kitab Seperti itu Kita ini Tidak biasa Goplot Artinya Kita tahunya Kita yang keluarga Kita tahunya Kunut Madhab Hanafi Tidak kunut Masjab Shafi'i Tapi tahu-tahu Ini madhab NO Ini mamut itu Aneh itu Kita ini Yang kapan Mana ada Muhammadiyah jadi Mustahid Mana ada NO Jadi Mustahid Jadi Betulnya orang Tahu semua lah Kalau Abu Hanifah itu Tidak kunut Imam Shafi'i itu Kunut Imam Shafi'i pernah main Di medjirnya Abu Hanifah Ya tidak kunut Ditanya Kenapa tidak kunut Untung Jenengan itu Presiden Kunut Tidak sanggup mati Abu Hanifah Dulu ya biasa aja Seorang geger Ya karena tidak punya kegiatan Sebenarnya itu tidak masalah Mulai dulu Biasa Saat teruskan Nah Menurut mayoritas ulama Nunggu ruqyah bil fi'li Ruqyah bil fi'li itu gini Mata telanjang bisa melihat Karena agama ini Menggantungkan perintah Itu sama melihat Kalau kamu tidak melihat Itu bagaimana Kena hukum Dikari gini Pak Rektor datang ke rumah saya Tapi saya tidak tahu Kena tidak saya hukum Harus menghormati Dia datang tidak Sembunyi-sembunyi Saya kena hukum Harus menghormati Kalau melihat Kalau tidak ya Tapi Pak Rektor Tetap bilang Tapi saya hakikannya datang Jadi saya datang Itu kan ribet Akhirnya ya sudah Itu tidak akan Tidak ada khilaf Sampai mati Ada khilaf Karena yang satu Menggantungkan hukum Hukum itu digantungkan Sama tahu Kalau tidak tahu ya Misalnya Baju saya ini Hakikatnya ada najis Pas sholat saya tidak tahu Sholat saya sah apa tidak Sah Karena hakikatnya Ya memang saya tidak tahu Tapi hakikatnya Ada najis apa tidak Ada Ya sudah Itu sama-sama masuk akal Ada lagi khilaf Yang senamota Fasyamu salah satiayamin filhaji Wasab'atin Iza roja'atum Singkat cerita Ada satu pelanggaran haji Yang kata Allah Tafarohnya itu Puasa tiga hari Sama tujuh Ketika kamu pulang Iza roja'atum Ketika kamu pulang Dalam mazhab safi'i Yang namanya pulang itu Yang haji sudah sampai rumah Dimana-mana pulang itu Ya sampai rumah Dalam mazhab abu hanifa Ketika orang sudah balik kanan Dari Arab Saudi Dari Mekah Ya namanya sudah pulang Misalnya gini Ini Pak Rektor Pak Mit saya Pak Haris Gus Pak Haris mana Ya sudah pulang kata saya Padahal sampai pandangan Tapi bagi keluarganya Belum pulang Lalu Iza roja'atum Ketika pulang itu Bahasanya siapa Bahasa istrinya apa Bahasa yang ditamoni Kamu ditamoni orang Terus kamu Tamunya mana Sudah pulang Tapi tanyakan istrinya Belum pulang Jadi filaf-filaf gini Kok jadi geger Itu kan goblok banget Maksudnya itu Jadi biasa Jadi Ya karena memang ini Bukan masalah akidah Ini masalah furu'iyah Masalah fekhe itu Masalah furu'iyah Mau tidak mau harus beda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton